Baik pemirsa kita ke informasi selanjutnya ini polisi telah menetapkan seorang mahasiswi berusia 19 tahun sebagai tersangka kasus penipuan penjualan tiket Coldplay, 19 tahun. Dan tatam tanggung pemirsa total kerugian yang dialami 5 orang reseller ini sebesar 5,1 miliar rupiah. Wow. Kesuksesan dan kemeriahan konser Coldplay beberapa waktu lalu di Jakarta masih menyimpan luka, terutama bagi para korban penipuan tiket Coldplay. Terkait kejadian tersebut, polisi telah berhasil menangkap pelaku penipuan. Tersangka adalah seorang wanita muda berinisial GDA. Tersangka dihadirkan dalam gelaran perkara oleh aparat pesat reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Senin Siang. Tersangka masih berstatus mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Modus yang dilakukan tersangka yakni mengiming-imingi para pre-seller untuk memudahkan mendapat tiket konser Coldplay. Setelah uang dan bar terbarang dengan barang-barang mewah telah dilakukan para korban, tersangka tak juga memberikan tiket yang dijanjikan hingga konser berlangsung. Tak tanggung-tanggung, tersangka berhasil menipu sebanyak 2.261 tiket dengan total rupiah sebesar 5,1 miliar. Total adalah 5,1 miliar rupiah atau 2.268 tiket. Pasal 378 tentang penipuan dan atau 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing pasal adalah 4 tahun. Pesangka pun mengakui kesalahannya dan siap menjalani proses hukum dengan jerat pidana penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang mewah milik korban seperti tas, sepatu, dan sendal dengan merek ternama. Dari Jakarta Pusat, Trani Stone, Sanjaya, Aiyus, melaporkan.